Piala dunia U20 Piala dunia U20 mendatang bisa dipastikan akan berlangsung menarik karena ada beberapa tim unggulan Eropa bakal memanaskan peta persaingan. Timnas Indonesia yang menjadi tuan rumah perhelatan ini memang diunggulkan untuk bisa berbicara banyak. Pasalnya sejumlah persiapan sudah mereka lakukan mulai dari TC di Korea Selatan hingga mengikuti ajang bergensi Tolon Cup 2022 di Perancis. Terlihat mulai ada peningkatan demi peningkatan terlihat pada sekuat timnas Indonesia U19. Meskipun belum terlihat begitu signifikan, namun kini yang menjadi perbaikan yang harus segera dilakukan ada pada lini depan saja. Sebagaimana kita ketahui, dalam beberapa pertandingan memang lini depan yang dipercayai pada Rondokwate dan Hoki Caraka belum bisa tampil maksimal. Namun menariknya, saat tim kedua diturunkan oleh timnas Indonesia U19, mereka bisa menciptakan 3 gol. Hal tersebut terlihat saat mereka berhadapan dengan resi Klub Tolon dengan kemenangan telak 3-1. Nah, lawan timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 nanti sudah mulai terlihat calon-calonnya. Salah satunya adalah Israel. Israel sering mengejutkan, lalos ke Piala Dunia U20 setelah hanya kalah tipis 1-0 atas Inggris. Selain itu, mereka juga mencatatkan performa luar biasa. Meskipun satu grup bersama Inggris, Austria, dan Serbia, mereka bisa menciptakan 3 kemenangan, 1 imbang dan 1 kalah. Dengan performa seperti demikian, buat Israel berada di peringkat kedua. Israel juga menjadi debutan pada persyaratan Piala Dunia U20 ini. Dan potensi untuk satu grup dengan timnas Indonesia U19 nanti bisa terjadi. Apalagi saat ini, banyak orang di Indonesia khususnya yang menyeroti kelolosan Israel ke Piala Dunia U20. Beberapa dari masyarakat Indonesia memang berhadap Spanyol atau beberapa negara top Eropa lainnya yang lolos ke Piala Dunia U20. Tetapi di luar dugaan memang, Israel membuat peta persaingan di Eropa semakin ketat. Melihat pada gantar tim-tim yang sudah lolos, memang potensi timnas Indonesia satu grup dengan Israel berpeluang besar terjadi. Walaupun demikian, timnas Indonesia tetap harus bisa menampilkan permainan terbaiknya.